Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel Beberapa minggu lalu, Kutu Film sudah membahas cerita Godzilla Singular Point sampai tamat 13 episode full, Kutu Film paparkan beserta penjelasan misteri-misteri yang selalu membuat fans bingung Di setiap episodenya, salah satunya adalah tentang evolusi Godzilla di seri ini Karena karakter Godzilla yang ada di seri ini memiliki 4 tahap evolusi Jadi kali ini, Kutu Film akan merangkum kembali ke 4 evolusi tersebut Mulai dari kemunculan bentuk pertamanya yang disebut Godzilla Aquatilis Sampai bentuk terakhir yang disebut Godzilla Ultima Simak pembahasannya berikut ini Tapi silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info-info seputar film Godzilla dan dunia kaiju lainnya Oke, lanjut Bentuk Godzilla pertama di Godzilla Singular Point adalah Godzilla Aquatilis Awalnya sebelum anime ini dirilis, fans sempat yakin bahwa ini adalah desain baru dari kaiju Titanosaurus Namun ketika Bandai merilis figur dari kaiju ini, diketahui bahwa namanya adalah Godzilla Aquatilis Yang memang desain dasarnya dari Titanosaurus yang muncul pertama kali di film Terror of Mechagodzilla tahun 1975 Tubuh Godzilla Aquatilis berwarna merah gelap dengan bagian perut layaknya perut buaya Bagian mulutnya yang lebar juga lebih mirip buaya Untuk membantunya berenang, dia memiliki 4 sirip dengan ekor yang benar-benar mirip dengan ekor yang dimiliki Titanosaurus Hanya saja, dia memiliki dorsal layaknya Godzilla biasanya Di seri Godzilla Singular Point ini, bentuk Godzilla pertama ini baru muncul di akhir episode 3 Bersamaan dengan munculnya gerombolan manda yang menuju Tokyo Kemudian, Godzilla Aquatilis baru bisa terlihat lagi di episode 7 Yang dimana dia benar-benar sampai di pantai Tokyo dengan kecepatan berenangnya yang luar biasa Kemudian, dia bertarung dengan beberapa manda di tengah-tengah kota Kemunculannya ini sama seperti kemunculan kaiju-kaiju lain yang dikelilingi oleh debu merah tebal Yang diketahui, debu merah ini sekaligus adalah sumber energi dari para kaiju Dalam pertarungan yang melawan beberapa ekor manda ini Godzilla Aquatilis kemudian berubah menjadi Godzilla Amphibia Bentuk kedua dari Godzilla di seri ini Perubahannya diperlihatkan kurang jelas Yang dimana dia berubah dibalik debu merah tebal Seusai melawan mereka Pada perubahan ini, Godzilla Amphibia memiliki tubuh masih melata Namun sudah dipetopang dengan 4 kaki yang tadinya berbentuk sirip Bagian mulutnya tidak selebar Godzilla Aquatilis Dan sekarang dia memiliki beberapa tanduk yang mengelilingi kepalanya Tanduk-tanduk inilah yang membuat para fans yakin Bahwa bentuknya terinspirasi dari kaiju Faran Yang pertama kali muncul di film Faran The Unbelievable tahun 1958 Sehingga fans menyimpulkan bahwa Godzilla Aquatilis adalah Titanosaurus Dan Godzilla Amphibia adalah Faran versi Godzilla Singular Point Kemunculan Godzilla Amphibia kemudian diperjelas di awal episode 8 Yang dimana para tentara Jepang berusaha melumpuhkannya dengan kendaraan-kendaraan tempur mereka Namun karena Godzilla Amphibia memiliki punggung yang sangat keras Serangan-serangan ini tidak berefek Tak lama kemudian Godzilla Amphibia membungkukan kepalanya dan mengeluarkan gas dari mulutnya Adegan ini sangat mirip dengan adegan ketika Shin Godzilla mengeluarkan nafas atomnya Ketika gas itu sudah menyebar di udara Tembakan persenjataan dari para tentara justru menyulut api pada gas yang dikeluarkan Godzilla Amphibia tersebut Hingga tempat itu meledak Namun setelah ledakan itu keadaan sekitar menjadi cerah Karena debu merah berubah menjadi material yang lebih padat diikuti dengan kematian para radon yang ada di sekitarnya Dan terlihat dari kejauhan Godzilla Amphibia tertutup oleh debu merah yang memadat tersebut Namun tak berarti dia mati Para tentara menyebutnya sebagai kepompong Bentuk yang ketiga disebut Godzilla Terestris Godzilla Terestris muncul dari kepompong yang dibuat Godzilla Amphibia Di awal episode 9 kita diperlihatkan bagaimana epiknya para tentara melakukan pengeboman terhadap kepompong tersebut Setelah hancur Godzilla Terestris muncul dan meraung disertai dengan debu merah yang membumbung ke langit Layaknya sebuah asap jamur yang berasal dari bom nuklir Banyak fans yang berpendapat bahwa bentuknya terinspirasi dari bentuk Zilla Dari film Godzilla versi Hollywood tahun 1998 Dia memiliki tubuh berwarna hijau gelap dengan postur membungkuk layaknya Zilla Dengan bagian kepala yang jika dilihat dari samping bentuknya seperti ular Pada kemunculan ini Godzilla Terestris sempat memuntahkan darah dari mulutnya Sama seperti yang pernah dilakukan Shin Godzilla pada masa evolusinya Melihat perubahan Godzilla ini para tentara terus melakukan pengeboman dengan misil-misil yang dijatuhkan dari langit Beberapa misil berhasil mengenai punggungnya hingga terluka Namun dari luka tersebut Godzilla Terestris bisa mengeluarkan sebuah cairan yang bisa bergerak Hingga cairan tersebut bisa menangkap misil selanjutnya dan menahan ledakannya Kemudian luka tersebut dapat beregenerasi dengan cepat Diikuti dengan ancang-ancang lingkaran atom yang keluar dari mulutnya Lingkaran atom ini mirip seperti yang dimiliki Minila di film Son of Godzilla Di episode 10, Godzilla Terestris menjajal efek lingkaran atom ini ke seekor radon raksasa Dan efeknya radon raksasa itu langsung jatuh dan mati Di akhir episode 10, perang antara para tentara dengan Godzilla Terestris semakin panas Rudal-rudal gencar ditembakkan ke Godzilla Terestris Melihat apa yang terjadi pada Godzilla Terestris Para tentara pun terkejut melihat Godzilla yang sekarang lebih tegap dan lebih menyeramkan Inilah Godzilla Ultima, perubahan keempat Godzilla di seri ini Bentuknya terlihat seperti Godzilla yang biasanya kita lihat Dengan warna kulit abu-abu gelap dan kaki-kaki yang lebih besar Dengan ukuran tubuh keseluruhan kurang lebih 45 meter Kulit yang berlipat-lipat membuat Godzilla Ultima terlihat seperti menggunakan baju perang khas Jepang Akhir episode 10 ini menjadikannya episode paling epic Yang dimana para tentara masih berusaha melawan Godzilla Walaupun Godzilla sudah terlihat lebih kuat Yang pada akhirnya Godzilla Ultima menyemburkan nafas atomnya Yang dikelilingi 7 cincin untuk pertama kalinya Dan membuat kota Tokyo berubah jadi lautan api Kemudian di episode 12 diperlihatkan bahwa Godzilla Ultima sedang berada di dalam pusaran debu merah Dan disini dijelaskan bahwa ukuran Godzilla Ultima berubah menjadi lebih dari 100 meter Yang kemudian di episode 13 Godzilla Ultima dengan ukuran lebih besar ini menunjukkan wujudnya Perbedaan dengan Godzilla Ultima sebelumnya terdapat pada warna kulitnya yang lebih gelap lagi Dan ekornya yang menjadi sangat panjang seperti yang diperlihatkan juga pada versi figur SH Monster Art Itu dia keempat evolusi dari Godzilla versi Godzilla Singular Point ini Tapi masih ada yang kutu film pertanyakan soal adegan yang satu ini Yang berasal dari trailer Godzilla Singular Point beberapa bulan lalu Di episode manapun adegan ini tetap tidak ada Semburan atomnya tidak memiliki cincin Tidak seperti semburan atom Godzilla Ultima yang ada di season 1 ini Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah adegan dari season 2 Tapi kenapa juga dipasang di trailer season 1 Dan karena semburannya tidak memiliki cincin Maka kemungkinan ini adalah bentuk Godzilla selanjutnya Kemungkinan Godzilla Ultima akan berevolusi lagi di season kedua nanti Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih sudah nonton video ini Klik like-nya jika kalian suka Saya Kutu Film See you in the next video Sub indo by broth3rmax